Serial Oim dan si Kirik bersama kawan-kawan Perjalanan Hidup Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Yuk kita ikuti kisahnya si Oim bersama kawan-kawan Selamat menyaksikan Episode Pertama Pada zaman dahulu hiduplah sebuah keluarga yang hidup di bawah kaki pegunungan Keluarga itu merupakan keluarga kecil namun bahagia Mereka memiliki anak laki-laki berusia 5 tahun Oim namanya Kedua orang tua Oim merupakan seorang nelayan Setiap harinya mereka bekerja di lautan untuk mencari ikan Biasanya mereka berangkat ke lautan saat sore hari Hingga menjelang pagi barulah kembali pulang ke daratan Hasil tanggapan ikannya selain untuk makan juga dijual di pasar Untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari Saat tengah mencari ikan di lautan ternyata terjadi gelombang tinggi Hingga saat ini kedua orang tuanya tak kunjung jua kembali Oim pun merasa resah Karena kedua orang tua yang sangat dicintai tak kunjung jua datang Akhirnya Oim memberanikan diri mencari kedua orang tuanya Untuk menuju ke lautan tidaklah mudah Oim harus berjalan kaki selama dua jam hingga tiga jam lamanya Melewati beberapa desa hingga masuk ke dalam hutan yang luas Dekatnya sudah pulat untuk mencari kedua orang tuanya Apapun rintangannya akan ditempuhnya Meski saat itu sudah menjelang gelap Namun Oim tetap berjalan menyusuri hutan tersebut Setelah menempuh beberapa jam perjalanan Oim mulai terasa lelah Akhirnya dirinya istirahat di dekat sebuah pohon besar di hutan Tak terasa ternyata perutnya belum diisi Dirinya merasa sangat lapar Tak menunggu lama Oim pun bergergas mencari ikan di sungai Ikannya nanti akan aku makan Pulutku sudah lapar sekali Tentunya enak ikan ini untuk mengganjal pulutku yang lapar Akhirnya dengan keahliannya memancing Oim pun berhasil mendapatkan ikan Ikan hasil tangkapannya kali ini lumayan besar Sehingga mampu mengganjal perutnya yang lapar Setelah dirasa cukup istirahatnya Oim pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju pantai Setelah tiba di pantai Oim pun merasa heran Pasalnya kok tidak ada kapal-kapal perawal nelayan berjejer di sini Biasanya kan rame sekali kapal-kapal nelayan ada di sini Ini kok sepi Pada kemana semua ya Ucap Oim dengan kebingungan Sepanjang mata memandang hanya lautan luas yang terbentang Yang ia lihat Tidak ada satupun aktivitas kapal nelayan di lautan Akhirnya Oim pun menyusuri pantai Mencari kesana kemari Tetap tidak juga ditemukan Seorang pun nelayan di daerah itu Yang nampak hanya burung camar dan burung bangau Yang tengah asik bermain di lautan Ya Tuhan Kemana ayah ibuku Hingga sore tiba Tak ada satupun nelayan yang terlihat di pantai itu Oim tak mau menyerah dengan keadaan Tiba-tiba nunjau di sana Ia melihat Oh itu kapal Itu kapal Ada kapal yang datang mendekat Alhamdulillah Ya Tuhan Engkau telah mendengar doaku Oim pun lalu menunggu kapal tersebut mendarat Oim pun bergegas menghampiri nelayan yang baru saja mendarat Selamat sore pak Apakah bapak melihat ayah ibuku Sedari kemarin ayah ibuku melaut namun tak kunjung jua datang pak Apakah bapak melihatnya Nelayan itu menatap mata Oim Sabar ya nak Semalam telah terjadi badai besar Gelombang sangat tinggi Cuaca buruk Banyak kapal nelayan yang hancur Yang karam diterjang ombak Oim pun terpaku mendengar berita tersebut Tubuhnya langsung lemas Lunglai tak berdaya Sabar ya nak Doakan saja ayah ibumu Agar selamat dan bisa pulang berkumpul kembali dengan kamu Mendengar kabar dari nelayan itu Oim pun tak tahu apa yang harus dia lakukan Oim pun akhirnya duduk menepi di pinggir pantai Sambil menunggu keajaiban Tuhan Oim terus berdoa untuk keselamatan kedua orang tuanya Nah adik adik gimana kisah si Oim selanjutnya Kita saksikan di episode berikutnya Episode kedua Hei 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 Halo adik adik Jangan lupa ya Untuk like Share Subscribe Dan tekan tombol loncengnya Selamat menyaksikan Tak terasa Sudah sepekan Oim menunggu kedua orang tuanya Di kawasan pantai Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-harinya Oim menangkap ikan di laut Selama seminggu di tepi laut Oim tinggal di sebuah rumah Yang telah ditinggalkan penghuninya ke laut Karena kedua orang tuanya tak kunjung datang Akhirnya Oim memutuskan untuk segera pulang ke rumah Oim sudah berpasrah diri Menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa Dirinya yakin Suatu saat nanti Pasti kedua orang tuanya kembali Dengan langkah pasti Akhirnya Oim bergegas meninggalkan kawasan pantai menuju rumahnya Di tengah perjalanan menuju rumahnya Oim teringat akan semua teman-temannya yang ada di kampung halamannya Dirinya begitu merindukan kawan-kawannya Ada si Camin, si Miat, Watik, Desi, dan juga Burhan Mereka semua kawan akrab Oim dalam bermain sehari-hari Selain itu dia juga sangat merindukan rumahnya Tempat dia dilahirkan Rumah yang nyaman, aman, dan damai Saat bersama kedua orang tuanya Saat Oim memasuki hutan penis Oim mendengar suara anak anjing yang melolong minta tolong Suaranya begitu memilukan hati Oim pun turun ke sungai kecil Dirinya menyusuri dan melihat kesana kemari Mencari asal suara anak anjing tersebut Tuh suaranya makin mendekat Sepertinya itu benar-benar anak anjing yang terjatuh Di parit atau di bawah curang sana Benar saja dugaan Oim Ternyata ada seekor anak anjing yang terjatuh Kedalam parit Dan dirinya tidak bisa untuk naik kembali ke atas Anak anjing itu melihat kedatangan Oim Matanya begitu sendu seraya meminta tolong kepada Oim Untuk diselamatkan Oim pun berhasil menyelamatkan anak anjing tersebut Dan menaikannya ke atas Lucunya anjing ini Tapi sayang tubuhnya kotor dengan lumpur Biar nanti saya akan mandikan agar bersih Setelah dimandikan Anak anjing itu nampaklah bersih Anak anjing ini tidak menangis lagi Akhirnya Oim pun melepaskan anak anjing itu Meski sudah dilepaskan Anehnya anak anjing itu tidak mau pergi Malah terus saja mengikuti Oim Akhirnya Oim pun membawa pulang anak anjing itu Dan berjanji akan merawatnya dengan baik Oim pun lalu melanjutkan perjalanannya lagi Kini dia tidak sendiri Tapi ditemani si anak anjing Selain lucu Anak anjing ini begitu nurut Dan tidak nakal Oim memberi namanya si Kirik Dengan kehadiran Kirik yang menemaninya Kini Oim tidak sedih lagi Tak terasa akhirnya Oim sampai juga di rumahnya Sudah ada yang sejuk Suara burung yang berkicau Kupu-kupu yang hilir musik menari Seakan menyambut kedatangan Oim kembali Mega gadis cantik putri Tuan Baron Yang melihat kedatangan Oim Langsung menghampiri Oim Dari mana saja kamu Semua kawan-kawan mencari Dan sangat mengkhawatirkan kamu Syukurlah kamu kembali dengan selamat dan sehat Apa yang kamu bawa itu Oim Oh seekor anak anjing yang lucu Akhirnya mereka pun bermain bersama Di depan halaman rumah Anak anjing ini sangat lucu Siapa nama anak anjing ini Namanya Kirik Kirik ini aku dapatkan di tengah hutan Oim pun menceritakan Perihal penemuan si Kirik di tengah hutan Mega pun tersenyum bangga Mendengar cerita tersebut Kirik-kirim Untung ada mas Oim yang melamatkan kamu Besok lagi Kamu jangan nakal ya Kirik Mereka pun bermain bersama dengan Dan Riang gembira Bagaimanakah kisah Oim selanjutnya Yuk saksikan episode berikutnya Bye-bye Episode ketiga Halo adik-adik Jumpa lagi di channel Jekir TV Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tombol loncengnya Selamat menyaksikan cerita berikut ini Sabtu malam hujan turun sangat teras Di lereng bukit desa Tegalan Membuat suhu udara menjadi bertambah dingin Malam ini adalah tugas Al Menemani Oim untuk menjaga si Kirik secara bergiliran Kondisi si Kirik secara beraksur-aksur Sudah mulai membaik Membuat hati Oim dan kawan-kawannya Menjadi lega dan gembira Karena kelelahan Akhirnya mereka tertidur Dalam tidurnya Oim pun bermimpi Tiba-tiba Kini dirinya sudah berada di sebuah planet Ia melihat ada sebuah kerajaan yang besar Makmur dan sangat modern Kerajaan yang sangat besar Ucapnya dalam hati Namun anehnya Tidak ada satu orang pun Selain dirinya yang berada di kerajaan ini Para penduduk hingga raja dan ratunya Merupakan jenis hewan anjing Apakah ini aku sedang berada di kerajaan anjing Ucapnya dalam hati Tak berlangsung lama Dirinya dibawa masuk ke dalam istana kerajaan itu Di dalam istana Oim diajak menghadap raja dan ratu kerajaan itu Selamat datang di kerajaan kami Anda adalah tamu teristimewa bagi kerajaan kami Ucap sang raja Saat ini anda tengah berada di kerajaan kering Sang raja pun bertanya Siapa namamu anak muda Lalu Oim pun menjawab Nama saya Oim Fernandes Paduka Namun Biasa dipanggil Oim Paduka Apa salah saya Hingga saya dibawa kesini Oh Sebuah nama yang bagus Janganlah takut Dan gusar Kami tidak akan menyakitimu Kami hanya ingin mengucapkan rasa terima kasih Karena anda telah menolong dan menyelamatkan putra mahkota kami Yang berdama Pangeran Asupati Atas ucapan sang raja itu Oim pun masih belum mengerti Aku Paduka Aku menolong Aku menolong siapa Paduka Baiklah Oim Akan saya ceritakan kisahnya Pada satu setengah tahun yang lalu Terjadi perang besar di kerajaan ini Seluruh prajurit maju ke medan perang Begitu juga dengan putra mahkota kami Kala itu Pertarungan sengit terjadi tiga hari tiga malam Namun akhirnya Pasukan kerajaan kami Berhasil memukul mundur pasukan musuh Namun ternyata Ada sejumlah pasukan Yang berhasil menculik Permaisuri Peristiwa penculikan itu diketahui oleh putra mahkota kami Akhirnya Dia pun mengejar Lagi-lagi Pangeran berhasil menumpas dan menyelamatkan sang permaisuri Namun naas Ketika Pangeran hendak menuju ke istana Pesawatnya ditembak oleh pesawat musuh Pesawat milik Pangeran Jadi sangat sulit untuk digendarai Hingga akhirnya Pesawat milik Pangeran Menabrak batu meteor Ledakan dasyat pun terjadi di angkasa Meski kala itu terjadi ledakan dasyat di angkasa Namun puing-puing pesawat Pangeran Tidak juga diketemukan Begitu juga dengan keberadaan sang Pangeran Tentunya peristiwa ini Membuat sedih kami Dan rakyat kerajaan kami Upaya pencarian hingga kini Masih tetap kami lakukan Dengan menggunakan teknologi canggih Akhirnya Kami berhasil menemukan titik keberadaan sang Pangeran Black box Atau kotak hitam pesawat Berhasil kami amankan Dari situlah kami berhasil melacak keberadaannya Namun Akibat terjadinya Gesekan masa keras Dengan gaya gravitasi Membuat tubuh sang Pangeran menjadi kecil Beruntunglah Semua ini dapat terpantau Dengan kecanggihan teknologi Jadi Seekor anak anjing Yang Anda tolong saat itu di lembah Itu merupakan anak kami Putra mahkota kami Yakni Pangeran Asupati Kami sangat berhutang budi padamu Anak muda Ujar sang Raja Namun belum sempat Oem menjawab pertanyaan Sang paduka Oem sudah terbangun Dan terjaga dari tidurnya Lalu Oem pun menceritakan mimpinya Kepada Al Al pun terkejut mendengar kisah mimpi Si Oem Mereka pun bergegas Menghampiri Kirik Diperiksanya suhu tubuh Kirik Mereka keheranan Loh Oem Ini kok bekas luka Maupun bekas jahitan Yang ada di tubuh Kirik Kok tidak ada Oem Kemana Tubuhnya bersih kembali Mulus kembali Seperti tidak pernah terjadi apa-apa Oem pun merasa takjub Melihat keadaan tersebut Belum juga habis rasa penasarannya Tiba-tiba pintu depan rumah Oem Diketuk-ketuk oleh seseorang Oem pun langsung membuka pintu rumahnya Alangkah terkejutnya dia Di depan mata Oem Tampak pasukan Anjing yang berjejar Begitu banyak Oem dan Al pun merasa kebingungan Oem Apakah kita mimpi Apakah ini Kita mimpi Oem Kenapa banyak sekali pasukan anjing Di depan rumahmu Aku gak tahu Al Gimana ini Bagaimana Al Aku bingung Ungkap si Oem Nah adik-adik Masih ingin tahu Kelanjutan cerita si Oem ini Tunggu episode berikutnya Sampai jumpa lagi Episode keempat Oem dan kawan-kawan Dalam episode Hirik Putra Mahkota Jangan lupa untuk tetap subscribe Dan tekan tombol loncengnya Selamat menyaksikan Suatu hari di sebuah kerajaan Kain yang dipimpin oleh Baginda Segawon Mengadakan rapat Rapat tersebut Membahas tentang Telah ditemukannya Sinyal dari pesawat Milik Putra Mahkota Kerajaan mereka Para peneliti kerajaan Berhasil menemukan Sinyal yang masih aktif Dari pesawat Pangeran Asupati Sejumlah prajurit pilihan Diterjunkan ke titik lokasi Saya perintahkan semuanya Cari Putra Mahkota Sampai ketemu Baik paduka Siap laksanakan perintah Cepat Bawa prajurit-prajurit Pilihan kerajaan Panglima pun Segera menyiapkan pasukannya Dan segera berangkat Ke planet bumi Setelah sampai ditujuan Mereka berhasil menemukan Puing pesawat Pangeran Asupati Tuan Tuan Panglima Itu di bawah bukit sana Di bawah lembah itu Terlihat ada puing pesawat Para prajurit pun Segera menghampiri Puing-puing pesawat tersebut Blackbox pesawat telah ditemukan Setelah blackbox dibuka Dan dipelajari isinya Tercatat kronologi Saat terjadinya Benturan keras Antara pesawat pangeran Dengan batu meteor Terlihat pada gambar Si video yang terekam Pangeran sangat kesulitan Untuk mengendalikan pesawatnya Akibat terjadinya Benturan hebat Dan gaya gravitasi Tubuh pangeran Terlihat mengecil Oleh Panglima Oleh Panglima Hasil temuan Di lokasi kejadian Langsung dilaporkan Ke Kerajaan Kain Raja dan Permaisuri Begitu mendengar kabar baik Berencana Segera berangkat Menuju ke planet bumi Panglima Kamu tunggu disana Kamu cari Lokasi keberadaan Utramah kota Baik paduka Segera kami kerjakan Setelah melacak sinyal Akhirnya Panglima Berhasil menemukan Titik tepat Keberadaan Pangeran Paduka Kami telah berhasil Menemukan pangeran Baik Kami segera berangkat Ke bumi malam ini Sebelum Raja Mendatangi bumi Raja Sempat memberikan Sinyal vibrasinya Ke alam bawah Sadar Oim Hingga Oim Sempat mengalami Nimpi Di malam itu Panglima Dan pasukannya Telah berada Di halaman Rumah Oim Mereka Bersiap-siap Menunggu Kedatangan Sang Raja Dan Permaisuri Pintu rumah Oim Diketuknya Mendengar suara Pintu diketuk Oim dan Alpun Segera menuju Asal-muasal Suara itu Setelah pintu Dibuka Betapa terkejutnya Mereka Karena Di depan halaman Telah Nampak Pasukan Anjing Yang Begitu Banyak Ada apa ini Al Apa kita Tengah Bermimpi Tiba-tiba Ada sinar terang Dari angkasa Dan Mereka Melihat Ada benda Seperti Piring Namun Bisa Terbang Al Al Apa itu Apa itu Itu piring Terbang Al Kok besar Sekali Al Mereka Pun ketakutan Melihatnya Al 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 Dua sosok itu Al Yang aku Temui di Mimpi tadi Al Kenapa Mereka Bisa datang Kesini Mereka Mereka Berdua Tambah Terkejut Karena Melihat Kirik Dapat Berbicara Ayah Ibu Woh putraku Putra mahkotaku Kamu Baik-baik Saja Nak Disini Aku Baik-baik Saja Ayah Suasana Haru Pun Terjadi Ketika Kirik Melepas Ridu Kepada Kedua Orang Tuanya Ketika Sang Raja Mengajak Pangeran Pulang Pangeran Pun Menolak Maaf Ayah Ibu Aku Disini Saja Biar Tubuhku Normal Kembali Bisa Berubah Seperti Sediakala Sang Raja Pun Tidak Dapat Menolak Permintaan Pangeran Baiklah Putraku Semoga Kau Baik-baik Dan Sehat-sehat Saja Disini Lalu Raja Mengutus Panglima Panglima Berikan Anakku Alat-alat Canggih Agar Bisa Menjaganya Baik Paduka Panglima Pun Segera Memberikan Alat Canggih Tersebut Ke Pangeran Pangeran Ini Alat Canggih Dari Kerajaan Kita Semoga Semoga Dengan Alat Ini Dapat Bermanfaat Untuk Kehidupan Mu Baik Panglima Terima Kasih Setelah Memberikan Alat-alat Canggih Tersebut Mereka Pun Segera Kembali Ke Ruang Angkasa Kerajaan Kain Sampai Jumpa Lagi Pangiran Oleh Oim Dan Al Alat Canggih Tersebut Dibawa Masuk Kedalam Rumah Kirik Ternyata Kamu Seorang Pangeran Di Sebuah Kerajaan Di Sana Ya Begitulah Oim Baiklah Pangeran Aku Akan Menjaga Dan Merawat Sesuai Titah Baginda Raja Keesokan Harinya Atas Permintaan Si Kirik Oim Dan Al Pun Mencoba Alat Canggih Yang Diberikan Oleh Panglima Kerajaan Tersebut Kirik Pun Bersiap Siap Terlihat Kirik Tampak Tegang Setelah Kirik Memberi Isyarat Tombol Merah Segera Ditekan Oim Bancaran Sinar Kemasan Mengelilingi Tubuh Kirik Perlahan Tubuh Kirik Berguncang Tiba-tiba Terjadi Perubahan Fisik Pada Kirik Kirik Berubah Menjadi Sangat Menyeramkan Lalu Tubuhnya Terus Membesar Dan Berubah Menjadi Seorang Kesatria Yang Gagah Perkasa Namun Perubahan Fisik Tersebut Tidaklah Lama Tubuh Kirik Mulai Melemas Seperti Kehabisan Energi Lalu Berubah Kembali Menjadi Kecil Kirik Pun Terjatuh Pingsan Oim Dan Al Segera Membawanya Ketempat Tidur Suhu Tubuhnya Panas Tinggi Namun Sekitar 15 Menit Suhu Tubuhnya Sudah Normal Kembali Setelah Satu jam Lamanya Kirik Tersadar Dari Pingsannya Perpindahan Energi Ini Membutuhkan Power Yang Tinggi Sehingga Kirik Butuh Stamina Yang Fit Demikianlah Kisah Sioim Kali Ini Kita Ikuti Episode Berikutnya Sampai Jumpa Lagi Episode Kelima Malam Ini Di Kawasan Gati Bukit Negalan Begitu Sangat Dingin Dingin Cuaca Malam Ini Dipicu Lantaran Pergantian Musim Dari Musim Kemarau Memasuki Musim Penghujan Malam Ini Oim Sedang Risau Dari Tadi Oim Hanya Duduk Kamar Sambil Memandangi Foto Kedua Orang Tuanya Tak Terasa Sudah Lima Tahun Lebih Oim Hidup Sebatang Karah Dalam Keseharianya Dia Selalu Ditemani Si Kirik Seekor Anak Anjing Yang Dahulu Ditemui Dan Ditolong Di Hutan Melihat Majikannya Sedih Karena Merindukan Orang Tuanya Kirikun Ikut Merah Sedih Lalu Ia Menghampiri Oim Ia Mengatakan Akan Segera Meminta Bantuan Kepada Ayah Di Istana Singkat Cerita Raja Dari Kerajaan Kain Bersedia Membantu Oim Untuk Mencari Kejak Kedua Orang Tuanya Yang Hilang Di Laut Men Mendengar Mencari Berita Berita Hati Oim Sangat Senang Oim Langsung Memeluk Si Kirik Malam Itu Oim Dan Kirik Merencanakan Persiapan Untuk Pergi Ke Pantai Akhirnya Mereka Menyiapkan Sarana Perbekalan Untuk Upaya Melakukan Pencarian Orang Tua Oim Di Laut Pagi Pun Tiba Telah Sarapan Mereka Pun Beranjak Pergi Menuju Ke Arah Pantai Ayo Kirik Kita Berangkat Kita Merintasi Hutan Saja Ya Agar Jarak Tempunya Tidak Begitu Jauh Ujar Oim Perjalanan Pun Dimulai Setelah Kurang Lebih Setengah Jam Mereka Memasuki Hutan Mereka Menyusri Hutan Dengan Riang Gembira Sejuknya Udara Pagi Pun Membuat Semangat Wah Kirik Kita Sudah Lama Ya Tidak Main Kesini Aku Kangen Dengan Air Terjun Itu Nanti Kalau Kita Sudah Senggang Kita Ajak Teman Teman Untuk Emah Disini Ya Udaranya Masih Sangat Segar Dan Pemandangannya Pun Sangat Bagus Selama Berjalan Menyusuri Hutan Banyak Hewan Hewan Hutan Yang Perhatikan Dari Rusa Walah Gerah Burung Kelinci Dan Lain Lain Ya Serasa Mereka Menyambut Kehadiran Kita Nah Kirik Kita Harus Menerobos Hutan Itu Sampai Ke Ke Telaga Biru Nanti Sampai Di Telaga Biru Itu Kita Tinggal Menuruni Bukitnya Kita Potong Jalur Saja Biar Semakin Cepat Perjalanannya Tapi Tetap Harus Hati-hati Ya Kiri Oim Pun Dengan Cekatan Menuruni Tebing Tersebut Dari Atas Tebing Sudah Nampak Terlihat Lautan Yang Begitu Indah Setelah Menempuh Perjalanan Tiga Jam Lamanya Akhirnya Mereka Pun Sampai Di Laut Sesampai Di Laut Oim Pun Teringat Masa-masa Lalunya Masa-masa Dimana Ia Mencari Kedua Orang Tuanya Tak Terasa Putiran Air Mata Menetes Di Matanya Ayolah Kirik Kita Istirahat Sebentar Tentunya Kamu Juga Capekan Kirik Setelah Beristirahat Tak Lama Ada Sebuah Pesawat Ruang Angkasa Mendatangi Mereka Seorang Prajurit Di Pesawat Tersebut Memberikan Salam Hormat Kepada Kirik Selamat Malam Pangeran Tapi Diutus Yang Mulia Baginda Raja Untuk Menjumpaimu Di Planet Bumi Ini Kami Diutus Untuk Menemuimu Dan Mengantarkanmu Mencari Orang Tua Dari Oim Baiklah Prajuritku Ayo Kita Segera Lakukan Pencarian Lalu Mereka Berdua Dibawa Naik Kedalam Pesawat Ruang Angkasa Tersebut Bagaikan Gilat Pesawat Ruang Angkasa Itu Melesat Dengan Sangat Cepat Untuk Pertama Kali Dalam Hidup Oim Terbang Menggunakan Pesawat Ruang Angkasa Malam Ini Di Kawasan Hati Bukit Tegal Lantut Itu Sangat Dingin Dingin Cuaca Malam Ini Dipicu Lantaran Pergantian Musim Dari Musim Kemarau Memasuki Musim Penghujan Malam Ini Oim Sedang Risau Dari Tadi Oim Hanya Duduk Kamal Sambil Memandami Foto Kedua Orang Tuanya Tak Berasa Sudah Lima Tahun Lebih Oim Hidup Sebatang Karang Dalam Kesehariannya Ia Selalu Ditemani Si Kirik Seekor Anak Anjing Yang Dahulu Ditemui Dan Ditolong Di Hutan Melihat Majikannya Sedih Karena Merindukan Orang Tuanya Kirik Ikut Merasa Sedih Lalu Ia Menghampiri Oim Ia Mengatakan Akan Segera Meminta Bantuan Kepada Ayahnya Di Istana Singkat Cerita Raja Dari Kerajaan Kain Bersedia Membantu Oim Untuk Mencari Kejah Kedua Orang Tuanya Yang Hilang Di Laut Mendengar Berita Itu Hati Oim Sangat Senang Oim Pun Langsung Memeluk Si Kirik Malam Itu Oim Dan Kirik Merencanakan Persiapan Untuk Pergi Ke Pantai Akhirnya Mereka Menyiapkan Sarana Perbekalan Untuk Upaya Melakukan Pencarian Orang Tua Oim Di Laut Pagi Pun Tiba Setelah Sarapan Mereka Pun Meranjak Pergi Menuju Ke Arah Pantai Ayo Kirik Kita Berangkat Kita Merintasi Hutan Saja Ya Agar Jarak Tempunya Tidak Begitu Jauh Pun Jar Oim Perjalanan Pun Dimulai Setelah Kurang Lebih Setengah Jam Mereka Memasuki Hutan Mereka Menyusri Hutan Dengan Riang Gembira Sejuknya Udara Pagi Pun Membuat Semangat Wah Kirik Kita Sudah Lama Ya Tidak Main Kesini Aku Kangen Dengan Air Terjun Itu Nanti Kalau Kita Sudah Senggang Kita Ajar Teman Teman Untuk Kemah Disini Ya Udaranya Masih Sangat Segar Dan Pemandangannya Pun Sangat Bagus Selama Berjalan Menyusuri Hutan Banyak Hewan Hewan Hutan Yang Memperhatikan Dari Rusa Koala Gerah Burung Kelinci Dan Lain 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 Ya Serasa Mereka Menyambut Kehadiran Kita Nah Kirik Kita Harus Menerobos Hutan Itu Sampai Ketelaga Biru Nanti Sampai Ketelaga Biru Itu Kita Tinggal Menuruni Bukitnya Kita Potong Jadur Saja Biar Semakin Cepat Perjalanannya Tapi Tetap Harus Hati-hati Ya Kirik Oim Oim Dengan Cekatan Menuruni Tebing Tersebut Dari Atas Tebing Sudah Nampak Terlihat Lautan Yang Begitu Indah Setelah Menempuh Perjalanan Tiga Jam Lamanya Akhirnya Mereka Pun Sampai Di Laut Sesampai Di Laut Oim Pun Teringat Masa-masa Lalunya Masa-masa Dimana Ia Mencari Kedua Orang Tuanya Tak Terasa Putiran Air Mata Menetes Di Matanya Ayolah Kirik Kita Istirahat Sebentar Tentunya Kamu Juga Capekan Kirik Setelah Beristirahat Tak Lama Ada Sebuah Pesawat Ruang Angkasa Mendatangi Mereka Orang Prajurit Di Pesawat Tersebut Memberikan Salam Hormat Kepada Kirik Selamat Malam Pangeran Tapi Diutus Yang Mulia Baginda Raja Untuk Menjumpaimu Di Planet Bumi Ini Kami Diutus Untuk Menemuimu Dan Mengantarkan Mencari Orang Tua Dari Omin Baiklah Prajurit Ku Ayo Kita Segera Lakukan Pencarian Lalu Mereka Berdua Dibawa Naik Kedalam Pesawat Ruang Angkasa Tersebut Bagaikan Gilat Pesawat Ruang Angkasa Itu Melesat Dengan Sangat Cepat Untuk Pertama Kali Dalam Hidup Nya Omin Terbang Menggunakan Pesawat Ruang Angkasa Nah Nah Adik Demikianlah Cerita Omin Dan Kirik Dalam Episode Pencarian Orang Tua Omin Kita Nantikan Episode Yang Kedua Sampai Jumpa Lagi Sampai Di Tepi Pantai Selang Begitu Lama Pasukan Prajurit Dari Kerajaan Kain Putusan Dari Sang Raja Tiba Dilokasi Para Pasukan Prajurit Kerajaan Tersebut Langsung Membeli Salam Kepada Sikiri Mereka Menyampaikan Maksud Dan Tujuan Mereka Datang Ke Bumi Untuk Membantu Pencarian Ayah Dan Ibu Dari Oim Usai Berbincang Dengan Sikiri Para Prajurit Tersebut Langsung Membawa Mereka Terbang Menuju Angkasa Mereka Pun Memulai Pencarian Kedua Orang Tua Oim Dengan Menggunakan Alat Canggih Milik Mereka Mereka Pun Mulai Mengarsir Setiap Sudut Laut Dan Luas Jumlah Pulau Pulau Kecil Mulai Ditemukan Namun Meski Sudah Mencari Hampir Seharian Belum Juga Ada Tanda Ditemukannya Kedua Orang Tua Oim Mereka Tak Mudah Punduk Asa Dan Tak Mau Menyerah Terus Saja Mereka Mencari Setiap Sudut Dari Pulau Pulau Terpencil Tersebut Tiba Tiba Kirik Melihat Ada Kepulauan Asap Dari Salah Satu Pulau Brajurit Coba Kamu Lihat Itu Cepat Datangi Dan Periksa Pulau Itu Itu Ada Kehidupan Karena Ada Asap Disana Benar Saja Dugan Cikirik Dari Kejauhan Tampak Terlihat Seorang Laki-laki Sedang Duduk Termenung Di Depan Perapian Itu Ayahku Itu Ayahku Kirik Tumpah Turun Pesawat Itu Ayahku Kirik Ayo Cepat Kirik Atas Perintah Kirik Prajurit Pun Segera Mendaratkan Pesawat Ruang Angkasa Usai Pesawat Mendarat Dengan Mulus Oim Pun Segera Berlari Ayah 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 Ini Aku Ria Tua Itu Menoleh Ke Sumber Suara Yang Memanggil Nya Apa Ya Tuhan Itu Anakku Si Oim Ya Tuhan Terima Kasih Ya Tuhan Anakku Bagaimana Kamu Bisa Menemukan Ayah Disini Sudah Ayah Ditanya Panjang Ayo Kita Segera Pulang Ayah Tapi Mana Ibu Ayah Kenapa Ibu Terlihat Bersamamu Ibu Kemana Ayah Tanya Si Oim Ayah Terpisah Dengan Ibumu Nak Entah Dimana Ibumu Kini Berada Ayah Pun Sudah Upaya Untuk Mencarinya Tapi Hingga Saat Ini Belum Juga Diketemukan Badai Ganas Itu Yang Memisahkan Kami Kapal Kami Hancur Lalu Kami Terbawa Arus Dan Kami Berpisah Ayo Ayah Kita Harus Mencari Ibu Aku Yakin Pasti Aku Dapat Menemukan Ibu Ayo 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 Kita Segera Naik Ke Pesawat Itu Dan Kita Lekas Mencari Ibu Akhirnya Mereka Pun Naik Ke Pesawat Ruang Angkasa Itu Setelah Semuanya Siap Piring Terbang Kembali Mengudara Tiba-tiba Setelah Lepas Landas Sinyal Pendeteksi Berbunyi Tampaknya Di depan Sana Tidak Begitu Jauh Letaknya Ada Tanda-tanda Kehidupan Lagi Kita Berdoa Saja Oim Agar Ibu Kamu Cepat Ketemu Sinyal Pendeteksi Adanya Kehidupan Berbunyi Dan Semakin Kencang Suaranya Saat Melintas Di atas Suatu Pulau Mereka Melihat Ada Seorang Wanita Itu Ibuku Kiri Itu Ibuku Pesawat Pun Mencari Tempat Mendarat Ayo Ayah Kita Hampiri Ibu Ayah Alangkah Bahagianya Keluarga Mereka Dapat Berkumpul Kembali Ayah Ibu Dan Oim Saling Berpelukan Akhirnya Mereka Mereka Beranjak Pulang Para Prajurit Kerajaan Kain Ini Berhasil Menyelesaikan Misinya Yakni Menemukan Kedua Orang Tua Oim Sesuai Dengan Perintah Baginda Raja Ya Tuhan Ya Tuhan Engkau Maha Baik Engkau Telah Mengabulkan Semua Doa Doaku Selama Ini Untuk Menemukan Dan Menyatukan Kembali Kami Keluarga Kecil Kami Terima Kasih Ya Tuhan Tak Berselang Lama Mereka Pun Sampai Di Rumah Oim Beserta Keluarganya Mengucapkan Rasa Terima Kasih Yang Tak Terhingga Kepada Kiri Kerajurit Kerajaan Terutama Kepada Sang Baginda Raja Setelah Mengantarkan Keluarga Oim Sampai Di Rumah Mereka Pun Ijin Pamit Undur Untuk Segera Kembali Ke Planet Kerajaan Gain Nah Jadi Ikuti Si Oim Jangan Pernah Menyerah Dalam Hal Apapun Terus Bekerja Berusaha Dan Berdoa Sampai Jumpa Lagi Di Episode Berikutnya Assalamualaikum Terima kasih Sudah menyaksikan Ceritanya Oim Sikirik Dan Kawan-kawan Kita Ikuti Episode Berikutnya Bye Bye